Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya, Junior Dikaro-Karo Kali ini aku mau sharing-sharing ilmu gitar, kawan Ini sebenarnya ilmu gitar ini dasar banget ya Jadi, sebenarnya sih ilmunya ini untuk kawan-kawan yang belum mengerti gitar semua sekali Jadi, kalau untuk kawan-kawan yang udah mengerti gitar, ya saya misi-misi dulu ya Buat yang belum mengerti gitar, mudah-mudahan ilmunya ini bermanfaat, kawan-kawan Jadi, kali ini aku mau ngajarin tentang kunci-kunci gitar, kawan-kawan Seperti apa sih kunci-kunci gitar itu? Kadang-kadang kan kawan-kawan males ya untuk baca, baca di kertas, baca majalah Nah, kali ini saya konversi dia ke dalam bentuk video, kawan-kawan Jadi, kunci gitar itu ada tujuh kawan-kawan Jadi, A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Hanya itu Nah, seperti apa kunci A, seperti apa kunci B, seperti apa kunci C, dan seterusnya Itulah yang mau aku bahas di sini, kawan-kawan Jadi, aku mulai dari awal di kunci A Jadi, kunci A itu seperti apa sih? Nah, itu yang mau aku bahas Kunci A itu, kawan-kawan Tali telunjuk Tali telunjuk, kawan-kawan berada di tali ini Tolong di zoom ke sini, Pak Jeffrey Sudah? Nah, jadi kalau kunci A itu seperti ini, kawan-kawan Tali telunjuk, jari manis Jari, eh Jari telunjuk, jari tengah, jari manis Waduh, kuku-kuku kotor ya Sebentar, sebentar ya Nanti gak enak pula, gak nyaman, kawan-kawan belajar Aduh Ini lah kalau pekerja proyek ini, kan Kita akan berada bersih Terus, ikut lagi Jadi, seperti apa sih kunci A, seperti ini, kawan-kawan Jari telunjuk Sudah di jumpa, Jeffrey Oke, jari telunjuk, jari tengah, jari manis Seperti ini, kawan-kawan, kunci A Nadanya sepertinya Baru, kunci B A, B Nah, kalau kunci B itu, kawan-kawan, seperti ini Jari telunjuk Jari tengah Jari manis Jari kelingking Nah, ini agak susah, kawan-kawan Soalnya dia pakai jari kelingking Jelas ya Jari telunjuk Jari tengah Jari manis Jari kelingking Nah, sekarang Kunci C Nah, kunci C itu Jari telunjuk di Kedua ini Tali dua Jari tengah di tali keempat Jari manis di Tali kelima A, B, C Yang ini C Masuk ke kunci D Kalau kunci D di sini Jari tengah Jari telunjuk Jari manis Habis D E Nah, kalau saya paling suka kunci Sebenarnya kunci E, kawan-kawan Soalnya gampang banget Dia di jari telunjuk Jari tengah Jari manis Jadi seperti ini Agak di Beginikan tangan Supaya nyaman Ini namanya Kunci E Lalu kunci F Nah, kalau dulu saya belajar gitar, kawan-kawan Kunci ini paling Susah Saya rasa Karena begini, kawan-kawan Dia Jari telunjuk ini Mesti memencet Dua senar sekaligus Ini Keduanya dipencet Lalu Jari tengah ini Memencet tali ke Tiga Jari manis Mencet tali lima Jari kelingking Mencet tali Empat Nah, jadi Ini 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 Nadanya seperti ini Nah Sekarang Habis F G Nah, kalau G, kawan-kawan Jari manis Di tali satu Jari tengah Di tali enam Jari telunjuk Di tali lima Bunyinya seperti ini Jadi Jari manis Jari tengah Jari telunjuk Ini G Jadi Kalau kurang jelas Diulang lagi nanti videonya Ini A B C D E F G Jadi Kalau misalkan Kawan-kawan mau belajar lagu Belajar lagu Dulu saya Cukup Tiga kunci aja Kawan-kawan Kunci Jadi Yang Biasanya banyak lagu Pakai kunci D D Kecil Kecil Kembali lagi Nah, begitu-begit aja Sudah dapat itu Masih Banyak latihan Banyak latihan di rumah Pasti bisa Oke Mungkin cukup Sekian aja dulu Video aku ini Kawan-kawan Lain kali kita ketemu lagi ya Thank you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa